Intro Pemirsa Metro TV Lampung ada masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Boss Oke Bang Aan, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwasannya ternyata ada buzzer yang menyerang di beberapa platform media sosial Nah apabila dilihat perkembangannya sebenarnya banyak adanya hoax itu tersebut di platform media sosial ini Ini kan bisa kita lihat tuh masyarakat itu yang paling mereka kenal platform media sosial atau di dunia maknya itu ya Itu kan ada facebook Oh oke, semua kalangan ya Facebook itu semua kalangan dan luar biasa gitu ya Berita-berita yang belum jelas, belum jelas konfirmasinya, belum jelas masih sumir informasinya itu mereka upload di facebook gitu ya Tiba-tiba dibaca oleh masyarakat dan dijadikan bahan debat gitu ya bahan debat yang kemudian menyebar konten itu disebar lagi gitu ya Apa namanya forward ulang mereka ke, dari facebook itu juga bisa di forward ke misalnya whatsapp, bisa ke twitter padahal berita itu bohong gitu ya Sampai akhirnya beradu, nah walaupun facebook memang sudah mulai ya sudah mulai memfilter beberapa berita-berita hoax itu Cuma memang ya namanya ada saja yang terselip dan akhirnya membooming gitu ya, booming dan viral Kemudian disambut oleh media-media yang dalam tanda kutip dia apa namanya partisan lah gitu ya Nah akhirnya yang partisan kelompok sini menyerang untuk membuat berita itu menyerang ke kelompok lainnya, yang sebelah sini juga Sampai akhirnya pecah bangsa kita ini Nah di Lampung ini ada juga beberapa kali menyebar salah satu netizen lah sebutannya ya mungkin ya Netizen untuk para pengguna media sosial itu ya Itu netizen yang menyebarkan berita hoax tentang vaksin, tentang kebijakan pemerintah pusar, pemerintah daerah Sampai akhirnya ditangkap polisi di sini, di Lampung Pada saat itu ada seorang, bahkan seorang remaja putri atau ibu-ibu gitu ya di Lampung Tengah atau di Pringsewu itu Mereka akhirnya ditangkap polisi Oke sampai akhirnya harus berusaha dengan pidana Hanya karena tidak dapat mengontrol jari jemarinya ya Bener, nah itu mereka kan karena keasikan mungkin ya di rumah Ya itulah artinya memang kita harus Nah untung saja ini akhirnya MUI mengeluarkan fatwa Bukan fatwa, mengharamkan buzzer yang kelakuannya seperti itu Yang mau menjadi pemerintah bangsa, kemudian mengeluarkan berita rata hoax itu Oke berarti sudah bahkan MUI seja sudah turun tangan seperti itu ya Artinya kan kayak gitu, artinya ada lembaga yang secara tingkat spiritualitasnya Artinya kan gitu ya sudah dilembagakan bahwa itu tertinggi di negara kita Itu mengeluarkan fatwa terkait dengan keberadaan buzzer ini gitu ya Nah tapi memang pada fatwa itu dikatakan bukan seluruh buzzer Itu ya artinya kan gitu Artinya kan pendengung itu kalau dia memang tidak bermanfaat dan justru mempecah belah Itulah yang diharamkan Nah kalau untuk dari MUI sendiri nih bagaimana membedakan adanya buzzer yang baik Dengan buzzer yang tidak baik Karena pada umumnya mungkin awalnya niat mereka baik pada awalnya Kemudian kan isu tersebut digoreng oleh orang-orang yang punya kepentingan tersendiri Dan akhirnya sampai kepada masyarakat yang tidak baik Benar artinya kan begini, itulah yang buzzer awal itu mungkin baik ya Mungkin buzzer dia memang punya kepentingan bagus Pentingan kebijakan pemerintah yang harus disebar Propaganda gitu Tapi kemudian ditimpali semua buzzer-buzzer lain yang kontra dan akhirnya Jadi citranya jadi buruk kan gitu ya Nah itulah yang sebenarnya yang digarisbawahi oleh MUI Bahwa itulah yang diharamkan gitu Sebenarnya kalau bukan semua buzzer gitu Kalau memang dia buzzer ataupun apapun namanya Bukan selain buzzer itu Kalau dia memang menyampaikan hal yang baik Kemudian yang memang beritanya benar bukan berita bohong Itu ya tidak diharamkan Baik, tentunya itu juga bisa lebih menjadi pengawas juga ya Untuk memfilter juga dari adanya yang berseliweran di media sosial Namun bicara tentang banyaknya buzzer Kemudian juga masyarakat mungkin sekarang sudah banyak yang cerdas Bisa membedakan mana yang isu baik ataupun juga yang buruk Namun salah satu hal yang terjadi akibat adanya buzzer Tentu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang Nah bagaimana kondisi saat ini Nah kondisi saat ini itulah kita Kami juga menyoroti ya Jadi ada survei di Indobarometer atau Indonesian Politik Politik Indonesia itu ya Itu ada Tingkat Demokrasi kita Naik cuman tingkat partisipasi Korupsi kita nurun gitu ya Untuk pengawasan Itu yang partisipasi korupsi dan demokrasi Menurut itu Itu yang menandakan bahwa Apa namanya Banyak sekali kebebasan berbicara dibatasi Tapi Di sisi lain Para buzzer ini dibiarkan Gitu loh Itu yang membuat Apa namanya Perspektifnya akhirnya Bahwa MU ini harus mengeluarkan fatwa itu gitu Nah Kemudian Dari Apa namanya Dari masyarakat yang Tidak percaya itu Itulah sebenarnya pemerintah harus kembali Mendorong Mensosialisasi masyarakat Bahwa cara-cara yang benar Dalam hal Menyebarkan informasi Menerima informasi Seperti apa gitu ya Tapi juga Tidak boleh Membatasi dari Apa yang diungkap oleh masyarakat itu sendiri Itu kan keluhan oleh masyarakat kan gitu Itu justru harus dielopsi agar percayaan masyarakat Naik lagi gitu loh Kepercayaan yang darinya turun Akibat buzzer yang Makin brutal ini bisa Naik lagi Dan masyarakat gitu Oke Jadi kita bisa untuk menerapkan Kebebasan berpendapat Namun tetap Terpengdali ya Tetap ada jalurnya ya Tetap ada jalurnya Nah tentunya ini bagaimana nih caranya Bangaan Tentunya agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi Dengan sesuai hak demokrasinya Tetapi tidak keluar dari jalurnya Sehingga tidak menjadi hoax Itu mestinya memang para Para ahli akademisi Atau tokoh Itu terus menerus Mensosialisasikan hal itu Biar masyarakat ini biar Cerdas gitu loh Kita Pemerintah tidak bisa Membatasi Ruang gerak masyarakat di dunia maya Karena itu udah Apa namanya Alatnya Alat private Alat mereka gitu Bukan alat Bukan alat public Bukan alat pemerintah Alat mereka Jadi apapun yang di Yang di Apa namanya Yang di Yang diperlakukan dia ke alat itu Adalah hak dia gitu Pemerintah hanya bisa Mensosialisasikan bahwa Cara penggunaan yang benar Yang tidak melakukan Hukum Yang tidak Apa menyinggung Perasaan yang tidak rasis Tidak ya gitu Seperti itu Baik Tentunya kita harapkan Supaya masyarakat kita Juga bisa lebih cerdas Dalam memilih berita Baik yang akan dibaca oleh diri sendiri Atau juga yang akan disebarkan Kepada orang lain Baik terima kasih banget Baik pemirsa Metro TV Lampung Itu tadi untuk bedah tajuk Lampung Post Kali ini Namun jangan kemana-mana Setelah ini kita juga akan bahas Trending topik apa saja Yang ada di Multi platform Lampung Post Lainnya Mulai dari Lampos.co Lampungpost.id Dan juga saya Radio 100 FM Tetaplah bersama kami